Juga meninggal tak wajar, seorang anak di Kota Malang melaporkan kasus kematian ibunya ke polisian. Dari hasil penyelidikan, diketahui pelaku tak lain adalah suami korban. Meninggalnya seorang perempuan bermisial R warga Jalan Ampreet, Sukun, Kota Malang, yang terjadi pada Jumat pekan lalu, awalnya dianggap sebagai kecelakaan, terjatuh di kamar mandi rumahnya. Namun saat akan dimakamkan, anak kandung korban menemukan sejumlah kejanggalan, terutama adanya luka di kebagian kepala. Tak berselang lama setelah melaporkan kasus tersebut, tim penyelidik Satres Krim Polresta Malang, Kota melakukan penyelidikan. Hasilnya, polisi menemukan titik terang korban dibunuh SF, suami istrinya, secara berencana. Kondisi ini diperkuat dengan hasil otopsi yang menunjukkan bukti kematian korban disebabkan pendarahan otak akibat pukulan benda tumpul. Polisi mendalami korban yang dibunuh karena permasalahan ekonomi lantaran pelaku tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan. Dalam pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan mengakui telah melakukan penganiayaan pemukulan kepada korban. Terjadi beberapa kali di bagian kepala belakang. Di kesimpulan dari otopsi, akibat kematian korban, lemas, pukulan benda tumpul di beberapa bagian, di bagian kepala bagian atas, sebelah kanan, sebelah kiri, dan belakang.